Intro Halo Sobat Medkom, apa kabar? Salam sehat selalu, kembali kita berjumpa dalam cross-check diskusi akhir pekan yang digelar oleh medkom.id Membahas topik-topik paling hangat dalam sepekan terakhir ini Masih bersama saya Indra Maulana Nah topik yang paling hangat dibahas pada sepekan terakhir ini adalah Tentang keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2020 Tentu dengan berbagai pertimbangan Kita tahu pertimbangan tentang aspek kesehatan di masa pandemi yang tentu saja belum berakhir ini Dan juga keputusan dari kerajaan Arab Saudi yang belum memberikan akses kepada semua negara Paling tidak sampai pada hari Jumat ini untuk membuka akses haji ke Arab Saudi Tentu saja seperti itu pertimbangannya Tetapi kemudian kritik pun berdatangan diantaranya dari DPR Yang merasa bahwa keputusan ini belum melalui rapat khusus antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI Langsung saja kita cross-check persoalan ini karena setelah keputusan ini Ada beberapa implikasi di depan setelah dikeluarkannya keputusan pembatalan Pemberangkatan jamaah haji tahun 2020 ini Kita langsung cross-check kepada Waalaikumsalam Pak Faru Razzi, Pak Menteri Waalaikumsalam, wassalam, 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 wassalam Tentang tidak memberangkatkan jamaah haji tahun 2020 Alasannya sudah kami dengar bersama tentu saja Pak Tetapi kemudian ada kritik mungkin ini bisa menjadi klarifikasi Pak Menteri juga Kepada beberapa pihak yang melakukan kritik Bahwa ini sebenarnya keputusan dilakukan sebelum melakukan rapat khusus dengan Komisi 8 DPR RI Mengapa Pak Bapak tidak berkonsultasi dulu dengan Komisi 8 DPR RI Gini ya, itu kan tadinya kita kasih deadline itu tanggal 20 Mei Kemudian pada saat saya lapor aja gimana tanggal 1 Juni deadline-nya Oh siap Pak, jadi kami panggil deadline tanggal 1 Juni sesuai arahan Bapak Presiden Pengumuman itu kan paling lambat tanggal 2 Juni mestinya ya Kalau lewat itu kan pasti jadi masalah Lain tanggal 1 Juni tanya Bapak Presiden Kalau tanggal 2 Juni belum mengumuman apa-apa gitu ya Nah memang saya juga haji Untuk era sekarang ya Lain dengan dia tahun 46-47-48 yang lalu kan masalah Kalau aja nggak ada masalah Kita perlu ada aslinik hukum Kemudian Sami buat surat tertulis kepada Menkumham Mohon Minta pertunjuk tentang aturan hukumnya Kewenangannya dan sebagainya Anggap di Menteri Agama Rebut dasar-dasar hukumnya Tapi kan kami nggak mempersoalkan itu Kalau kami kan nganggap DPR itu udah padakan rapat khusus dengan DPR masalah Kemudian komunikasi via WA dengan salah satu ketua pimpinan Komisi 8 Satu sore lah Satu Juni ya ini ya Satu Juni Sehingga pada saat ada kebutuhan langsung kita Tanggal 2 Karena tanggal 1 kami belum bisa boleh Oh kalau tanggal 2 boleh masih bisa itu saya bilang Sehingga tanggal 1 Datu lainnya tanggal 2 terima undangan resmi dari DPR Itu komunikasi itu tanggal 30 Tanggal 31 tanggal 2 Juni Kemudian tanggal 31 Saya dengar informasinya dari staff Cara Lisa itu menjadi tanggal 4 Saya bilang wah kalau tanggal 4 nggak bisa lah gitu ya Nanti kan Alasannya apa Pak yang didengar Pak Menteri waktu itu Kenapa Komisi 8 minta mundur tanggal 4 Komisi 8 minta mundur tanggal 4 Tapi ingat saya pada tanggal 2 itu juga ada rapat kerja yang nggak persoalkan itu lah Sehingga saya akan bilang Saya buat WA kepada Dirjen PAU Dirjen Haji ya Mungkin bisa mundurkan Saya bilang ya Karena satu Deadline tanggal 1 Juni Kalau kita umum ke tanggal 4 pasti jadi masalah Bersiden Tertulis maupun PAWA Melalui apa Melalui Penseknek Bahwa kita akan umumkan Dengan Komisi 8 Tidak ada niat kami untuk melangkah-langkah Karena memang sebenarnya sudah ada deadline sebenarnya ya Tapi deadline ini memang disepakati Antara pemerintah dalam hal ini Bapak sebagai Menteri Agama Dengan pimpinan DPR Atau pimpinan Komisi 8 misalnya Tidak kalau deadline tanggal 1 itu kan Tertulis maaf Kalau yang deadline tanggal 30 sebelumnya itu tanggal 30 atau tanggal Ya formal tidak Tapi bincang-bincang adalah Kalau sedikit soal prosedur dulu Pak ya Biar clear juga masyarakat menerima infonya Jangan seolah-olah nanti Kementerian Agama dianggap Mau mengeluarkan keputusan sendiri gitu ya Tapi begini Pak Pada tanggal 11 Mei apakah benar disepakati Antara Kementerian Agama Bapak dengan Komisi 8 saat itu yang bahas Kalau nanti ada keputusan membatalkan maka akan ada rapat khusus Memang ada keputusan itu ya Apakah sepakatan itu? Ada Saya enggak ingat Tapi saya ingat adalah Bicara tentang itu ya Salah satu pimpinan Komisi 8 itu Ya Untuk rapat kerjanya Saya oke tanggal 2 Saya ada saran itu Dan undangan sudah kami terima Lalu ternyata mundur lagi tanggal 4 Tanggal 4 Dan kalau saya presiden Karena semua Kan udah selanjutnya kita umumkan Bahwa Bapak Presiden Mengadakan komunikasi dengan Melalui menu ya Buatkan ada penggembangan dalam waktu dekat Tapi begitu enggak ada tanggal 1 Kan kalau dihubungkan masa lama Nah sekarang saya ingat tanggapan Berasa teman-teman itu merasa dilangkahi gitu Memang Tapi mungkin ya Nah Tapi mohon maaf Oke baik sebelum ke substansi sedikit lagi Pak Kalau misalnya dihubungkan dengan Belum Belum ya Rencananya kapan Pak ketemu lagi Saya minta gimana kita ketemu tanggal 4 Dan gitu ya Tapi beliau mengatakan Enggak usah dulu ya Beliau ini salah satu pimpinan Boleh bisa sebut namanya Kalau yang diskusi awal Enggak usah sebut namanya lah Tapi ketua Komisi 8 Oke Dan ke depannya belum ada rencana Bertemu lagi nih Untuk membahas soal ini Karena kan banyak pihak Memang implikasinya Terutama yang harus kami laporkan Karena Bagaimana perlakuan dapat uang Gamaah Itu juga saran dari DPE Dari Komisi 8 Bahwa Gamaah itu Dikelola secara terpisah Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Kami sependapat sekali Bahwa yang ingin mengambil Silahkan ambil Jadi kalau ada yang merasa Penting uang itu Dia butuh Dia akan ambil Silahkan Di Badan Pengelola Keuangan Haji Ini saran dari teman-teman Komisi 8 Terima kasih Terus uang APBN yang sudah digunakan Kan tentu aja Sudah ada tahu persiapannya Meskipun Uang muka kontrak Belum pernah dikeluarkan Tapi biayanya kan Sudah terlanjut dikeluarkan Ini tentang biaya yang sudah dikeluarkan Dan tentu ke dalam juga Kami akan lakukan Apa yang sudah dikeluarkan Dan implikasi-implikasi lainnya Pak tadi Salah satu alasan Yang membuat Pemerintah Memutuskan Untuk tidak Memberangkatkan Jemaah Haji tahun ini Adalah Juga terkait dengan Bahwa di Arab Saudi Belum memberikan Keputusan untuk membuka Atau tidak Begitu kan Pak ya Aksesnya Sementara Kalau kita semakin menunggu Semakin lama Maka persiapan itu Akan terlalu mepet juga Dan bahaya Sehingga akan menjadi Apa namanya Mungkin tidak Tidak menjadi Persiapan yang dadakan Tapi begini Pak Sebelum itu terjadi Berapa kali Upaya komunikasi Dijalin dengan Kerajaan Arab Saudi Misalnya Dan kemudian Prosesnya bagaimana Kalau boleh diceritakan Pak Sehingga masyarakat Juga memahami Sudah berupaya Saudi inten banget Tiap hari ada Kemudian juga kami Kadang-kadang Terang percaya kepada Informasi yang ada Coba dia membuat Video conference Atau video call Bagaimana situasi Memang ada Ada tanda-tanda Tapi tidak signifikan Ada misalnya Atap-atap utamanya saja Kalau tidak selesai Kita sebut atap utamalah ya Tapi belum ada Tenda Kita tanya ada kembangan Belum ada berkembangan Masih yang itu juga Sehingga berapa kali Kami minta mereka Datang ke lapangan Untuk Kemudian tanggal 31 Kamis senang sekali Ada pembukaan Ternyata Majidul Haram belum Kemudian lihat Tanda-tanda lain Belum ada Tanda-tanda yang sebutkan Sempat memberangkatkan Tim itu tadi Pak ya Untuk mengecek langsung Dan tidak ada indikasi Bahwa akan Segera disiapkan Untuk menyambut Jamaah haji Dari berbagai negara Begitu ya Pandangannya Pak Bukan berangkatkan tim Memang tim kami Lalu ke sana Oh mbak Ditertinggal Masih ada yang ditinggal Belum balik ya Jadi sekalian Untuk mengecek lagi Baik Pak Kemudian Kalau bisa Disampaikan juga Ke masyarakat Artinya Pemerintah sudah Melakukan upaya Karena kan Sebelumnya Masyarakat yang awam Ini juga melihat Oh nabawi dibuka Pak ya Seperti Bapak ceritakan tadi Ini menjadi Dugaan mereka Menjadi tanda-tanda Berarti Wah jadi ini Saya berangkat Haji tahun ini Begitu kan Tapi setelah Jedak beberapa hari saja Bapak memutuskan Untuk tidak Memberangkatkan Ini kan menjadi Tarolah disitu Ada kecewaan Pak ya Tetapi Upaya tadi Sudah digambarkan Mungkin sekarang Bisa digambarkan juga Sebenarnya Idealnya Persiapan Pemerintah Itu butuh Waktu berapa lama Karena akan ada Pertanyaan seperti ini Pak Kalau misalnya Entah Lusa Atau kemudian Arab Saudi Akhirnya membuka Akses itu Sementara kita sudah Memutuskan Tidak memberangkatkan Ini juga akan Bisa menjadi Kecewaan yang lain Artinya Sebenarnya Idealnya Persiapan Pemerintah Memberangkatkan Jam haji Itu seberapa lama Pak Sebenarnya Sehingga Persiapannya Cukup ideal Karena Keluarga pertama Tanggal 26 Juni Itu sudah jadwal Sampai di sana Sudah langsung Masuk ke rangkaian Ibadang Butuh Kalau dalam situasi sekarang Maka ada Semacam Isolasi Atau Pada saat Masuk ke Sebelum Berangkat ke Saudi Sampai di Saudi Ada karantina Lagi 14 hari Dia datang Sudah langsung Bisa ibadah Dengan rangkaian Ibadah Diarah Dan sebagainya Tapi sekarang Lain beda Selapan Baru Bisa dilakukan Langkah-langkah Itu Apalagi belum Dilanjur Mungkin tidak Bisa berangkat Semua Setengah Misalnya Setengah Itu siapa saja Yang bisa berangkat Dihadapkan Dengan kesiapan Kesehatannya Kita percaya Bahwa Menjaga Kesehatan Keselamatan Dan keamanan Artinya Memang ini kan Jadi Masyarakat Mengetahui Pak Ternyata Memang Bukan soal Akses Menunggu akses Pemerintah Arab Saudi Saja dibuka Tetapi Memang Treatment Jikapun Berangkat Tahun ini Itu sangat Berbeda Harus ada Karantina Tadi Harus ada Harus ada Karantina Tadi Berarti Memang butuh Waktu yang jauh Lebih panjang Sebelum Berangkat Sama Hitung Dari aspek Karantina Di sini 14 hari Di sana 14 hari Tenggalan Mestinya Sebelum 1 Juni Pak Kalau Kemudian Sekarang Bicara Tentang Jamaah Dalam Kondisi Ekonomi Yang Tentu Saja Saat Ini Tentu Saja Kondisi Yang Sangat Tertekan Akibat Kondisi Wabah Pandemi Dan lain Sebagainya Sempat Muncul info Dan juga Beredar Bahkan Teknisnya Bahwa Dana Dari Jamaah Ini Bipih Itu Bisa Ditarik Kembali Mungkin Pak Menteri Bisa Memberikan Gambaran Lebih Komprehensif Agar Tidak Salah Tafsir Lagi Di Jamaah Dan Dana Itu Bervariasi Yang Paling Kecil Adalah Sekian 6 Juta Setengah Kurang Sedikit Tapi Yang Paling Tinggi Adalah Makassar Itu Ada 18 Kalau Mereka Butuh Kalau Yang Bisa Ditarik Dana Setoran Awal Ini Apakah Artinya Kalau Yang Ditarik Adalah Dana Pelunasan Yang Di Tahun 2001 Itu Mereka Tetap Bisa Berangkat Jika Jadwal Sementara Kalau Ditarik Dana Setoran Awal Maka Dia Kembali Dari Awal Itu Secara Mekanisme Rigidnya Itu Akan Diserahkan Ke Masing Pemberinaan Daerah Atau Bagaimana Ada Prosedurnya Kalau Akan Menarik Cara Tertulis Kepada Kantor Kementian Agama Kota Ada Prosedurnya Selalui Kalau Kami Hitung Itu Tidak Lama Sudah Bisa Kebali Karena Butuh Ada Konfirmasi Misalnya Dalam Pengajuan Dia Memangkirkan Buku Banknya Yang Masih Aktif Kemudian Berikan KTP Maka Dia Harus Ada Surat Kuasa Kepada Yang Ambil Dengan Surat Kuasa Yang Lampir Kantor Tentian Agama Tingkat Kabupaten Kota Akan Konfirmasi Ini Dia Melakukan Procedure Kalau Kami Hitung Kita 9 10 Baik Sekarang Kita Agak Masuk Ke Soal Efek Domino Yang Dihasilkan Dari Keputusan Ini Tentu Saja Tahun Ini Tidak Berangkat Maka Yang Berangkat Tahun Ini Mundur Di Tahun 2021 Yang Seharusnya Berangkat Tahun 2021 Dan Sudah Dijatwal Pasti Pak Ya Sudah Disampaikan Ke Mereka Tentu Saja Itu Mundur Dan Seterusnya Efek Domino Nah Harapan Masyarakat Yang Pernah Beredar Setelah Bapak Menyampaikan Keputusan Ini Salah Satunya Adalah Melobi Pemerintah Melobi Kerajaan Arab Saudi Atau Pemerintahan Arab Saudi Untuk Bisa Menambah Kuota Sehingga Yang Apa Di Tahun 2001 Dan Kemudian Mundur 2002 Paling Tidak Total Mundur Semua Sehingga Efek Domino Tidak Jadi Bergulir Cukup Besar Kemungkinan Ini Seperti Apa Pasti Kami Lakukan Pasti Karena Yang Pada Satu Tahun Ini Meskipun Pemerintah Saudi Mengatakan Masalah Kuota Bukanlah Kewenangan Pemerintah Saudi Itu Ada Kewenangan Penambahan Jemaah Tanpa Dikaitkan Dengan Kuota Mungkin Kalau Kami Lihat Tetap Tidak Bisa Diganggu Itu Menurut Menteri Saudi Yang Sudah Saya Ketemu Oke Berarti Kewenangan Ada Mereka Melihat Memang Ada Peluang Yang Tahun Lalu Dapat Tambahan Kota Kalau Kemungkinan Kita Bapak Teman Yang Sudah Berjubel Sangat Sangat Dua Kali Waktu Itu Belum Ada Aturan Bawa Paling Banyak Boleh Sekali Saja Lapan Karena Pertama Itu Tahun 75 Yang Kedua Tahun 90 Sudah Berjubel Di Min Itu Berjubel Lagi Rasanya Kalau Tidak Ada Kebijana Tentang Perluasan Minang Atau Fasilitas Di Minang Rasanya Penambahan Jemaah Tapi Tidak Bisa Kita Harapkan Kemudian Yang Tahun Depan Mungkin Itu Bisa Membahayakan Kalau Tahun Berapa 2021 Seharusnya 2021 Tidak Kalau Diberangkatkan Jadi Membahayakan Baik Pak Komunikasi Sejauh Ini Atau Mungkin Pak Menteri Atau Mungkin Jajaran Dari Pak Menteri Sempat Melakukan Komunikasi Dengan Stakeholder Terkait Pemberangkatan Jamaah Terkait Haji Misalnya Ada Beberapa Biro Travel Dan Sebagainya Asosiasi Ampuri Dan Sebagainya Itu Sejauh ini Komunikasi Yang Dijalin Seperti Apa Pak Kira-kira Dan Apa Pendapat Mereka Kalau Memang Komunikasi Sudah Pada Dasar Mereka Bisa Menerima Cuman Memang Kita Terutama Dengan Anu Jemaah Haji Mengeluarkan Dalam Bentuk Dolar Kemudian Dijual Dalam Bentuk Rupiah Dan Sebagainya Sehingga Sekarang Harus Kembalikan Itu Menjadi Ada Marjin Yang Dianggap Kerugian Tersendiri Ini Apakah Sudah Sempat Masuk Keluhan Seperti Ini Poin Yang Didiskusikan Pada saat Pertemuan Tanggal Dua Tapi Sejauh Ini Mungkin Ada Berapa Yang Menyamankan Uang Jamaah Memang Ada Tugas Tambahan Masih Lama Persiapan Ini Memang Mereka Menganggap Ya Itu Sudah Sosipu Kami Memaklumi Juga Tenggal Dua Dengan Dirjian Haji Dan Informasinya Begitu Sudah Bacaan Berapa Kali Pak Pada Dasarnya Mereka Bisa Menurut Pak Kalau Ini Mungkin Mengingin Mendengar Langsung Dari Pak Menteri Para Calon Jamaah Haji Yang Ingin Berangkat Dan Kemudian Menyaksikan Medcom Yang Ingin Disampaikan Pak Menteri Melihat Ya Mungkin Pak Menteri Juga Memahami Orang Yang Menabung Antri Antrinya Itu Tidak Setahun Dua Tahun Atau Lima Tahun Kan Pak Menteri Pasti Tahu Juga Itu Tukup Panjang Di Saat Sudah Harus Berangkat Muncul Keputusan Ini Tentu Saja Butuh Pendapat Atau Pernyataan Dari Pak Menteri Untuk Menenangkan Kementian Agama Juga Merasa Kecewa Sudah Melakukan Kerja Yang Begitu Besar Kita Usahakan Baru Sekarang Kami Juga Lebih Menyadari Lagi Bagaimana Kecewaan Jamaah Karena Kita Semua Banteng 42 Tahun Tapi Mungkin Itu Pilihan Terbaik Sangat Terbaik Karena Demi Keamanan Kita Semua Pahala Yang Dapat Mudarat Dan Saya Kira Sangat Bukan Istian Dari Saudi Arabia Masalah Terima Dengan Ikhlas Kita Terima Tahu Ada Hikmah Yang Dibalik Ini Yang Diinginkan Allah S.W.T. Semua Dapat Menerima Bahwa Ini Kenyataan Tidak Mungkin Kita Bisa Melawan Kenyataan Yang Berikan Tempun Ini Sebuah Petaka Misalnya Tapi Ini Datang Dari Allah Dengan Tujuan Dari Kedatangan Covid Jadi Keputusan Ini Dikeluarkan Pak Menteri Setelah Itu Kemudian Memang Pak Menteri Mencari Tahu Feedback Oh Ya Tetap Banyak Sekali Masuk Tetap Bisa Berangkat Tahun Depan Kedua Supaya Dana Kami Tidak Hilang Dan Itu Semua Kita Jawab Dengan Langkah Langkah Antrian Berikutnya Kalau kemudian Ada Masukan Juga Dari Misalnya Komisi Delapan Ketika Keputusan Pak Menteri Ini Sebelum Diambil Harusnya Juga Roadshow Kepada Ormas Islam Seperti Umum Ahmadiyya Dan Sebagainya Lalu Kemudian Kepada Yaitu Tadi Kemudian Dengan Beberapa Pihak Lain MUI Misalnya Seolah Saran Ini Disampaikan Seolah Kementerian Agama Belum Melakukan Itu Apakah Demikian Sebenarnya Pak Ya Dalam arti Kata Roadshow Mungkin Tidak Dalam arti Tapi Memang Secara Informal Karena Kementerian Agama Ini Semuanya Saya kira Sependapat Tetap Kalau kita Bicara Tentang Kewajiban Haji Ya Tentu Keamanan Mereka Kesehatan Mereka Keselamatan Mereka Jadi Sependapat Sebenarnya Dengan Ini Tapi Tentu Kegiatan Ini Sudah Kami Lakukan Melalui Teman-teman Yang Ada Disini Jadi Dilakukan Secara Informal Pendekatannya Begitu Sekarang Sudah Sudah Mengambil Sikap Sudah Terlambat Ketika Menjalin Komunikasi Dengan Ormas Yang Tadi Disebutkan Ini Jangan Sekarang Harusnya Sebelum Sebelumnya Jauh-jauh Ada Buru-buru Pak Menteri Nunggu Sebentar lagi Jangan Arab Saudi Buka Ada Juga Bagaimana Lagi Setelah Kami Informasikan Betapa Kita Membutuhkan Itu Kayaknya Memang Tentang Itu Tapi Mungkin Ada Masukan Masukan Misalnya Dari Ulama-ulama Besar Di Negeri Kita Ini Sebelum Pak Menteri Menyampaikan Keputusan Itu Dan Menyampaikannya Kepada Presiden Kalau Menyampaikan Pada Presiden Saya Tidak Tahu Maksudnya Ulama-ulama Besar Membarkan Masukan Kepada Pak Menteri Agama Saya Kira Mungkin Presiden Mengambil Masukan Masukan Juga Dan Kami Masih Berpikir Masih Masih Ada 28 Hari Misalnya Kita Berangkat 26 Mungkin Masih Ada Variable Dua Hari Masih Bisa Kita Coba Menyarankan Mengarahkan Untuk mundur Tanggal Tanggal 1 Juni Pak Farul Razzi Gambaran Kedepan Seperti Apa Misalnya Apakah Sudah Dijalin Komunikasi Dengan Kerajaan Arab Saudi Melalui Dubes Kita Misalnya Kira-kira Tahun Depan Kerajaan Arab Saudi Lebih Form Untuk Membuka Atau Sekarang Sudah Memulai New Normal Misalnya Sudah Memulai Membuka Dan lain Sebagainya Atau Bagaimana Pak Karena Mungkin Yang Sekarang Seperti Feedback Yang Dimasukkan Kepada Pak Menteri Semoga Tahun Depan Bisa Berangkat Pak Artinya Pengen Hari Ini Membaik Memburuk Baik Lagi Ada Yang Bisa Meramalkan Dengan Pasti Tapi Kita Semua Berharap Selalu Kami Monitor Kadang-kadang Kami Senang Misalnya Bagi Contoh Anak Mahasiswa Indonesia Dikurangkan Berapa Ratus Itu Dengan Alasan Bahwa Tempat Hotel Itu Akan Dipakai Kita Kami Kirim Lagi Orang Melihat Di Arafah Di Ukol Tujukan Ada Berapa Kelihatan Pembangunan Tiang-tiang Tenda Baru Gitu Kemudian Bapak Lagi Lihat Masih Semarin Dulu Pak Gak Ada Kemajuin Supaya Bisa Terlaksana Dan Kami Mencoba Meskipun Belum Ada Jawaban Formal Terresmi Tapi Bisa Juga Belum Ada Oke Berarti Ini Intinya Adalah Persoalannya Tergantung Bagaimana Wabah Ini Bisa Paling Tidak Sudah Bisa Ditangani Begitu Pak Ya Atau Sudah 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 Dikatakan Hilang Dari Muka Bumi Mungkin Kalau Hilang Sekali Mungkin Kalau Orang Meramalkan Susah Gitu Lebih Enteng Kalau Kita Sudah Bisa Memungkinkan Untuk Kita Sedikit Menendorkan Bisa Dikendorkan Sedikit Mungkin Itu Kita Harapkan Sampai Kepada Batas Batas Yang Dengan Kuota Yang Sama Dengan Tahun Sebelumnya Atau Ya Paling Sedikit Nah Itu Dia Soal Pemotongan Kota Khawatirnya Dengan Kondisi Yang Masih Kurang Lebih Sama Karena Berbicara Virus Ini Adalah Vaksin Kalau Vaksinnya Juga Masih Belum Belum Apa Namanya Belum Ditemukan Secara Fix Kalaupun Ditemukan Mungkin Masih Masa Masa Awal Uji Coba Artinya Bisa Saja Gambarannya Kurang Lebih Tahun Depan Kurang Lebih Sama Nah Ketika Kurang Sama Tapi Misalnya Upaya New Normal Sudah Dibuka Protokol Kesehatan Dibuat Bisa Saja Tetap Berangkat Tetapi Ya itu Tadi Seperti Negara Kita Dikurangi 50% Begitu Pak Seperti Dibuat oleh Kementerian Agama Ada Kita juga Mempertimbangkan Itu Ada Skema Tim Kritis Tentang Ini Mereka Menunjukkan Berapa Saran Kalau Setengah Usia Lanjut Nggak Disini Nah Kami Punya Rucana Yang Lalu Bahwa Usia Lanjut Ini Selipkan Di Dalam Hitungan Kuota Itu Karena Jangan Sampai Mohon Maaf Kalo Deras Kami Banyakan Juga Kalau Kita Potong Setengah Misalnya Gimana Memasukkannya Sampai Kesana Jauh Tapi Kembali Dengan Tidak Adanya Sama Sekali Tanda Tanda Semuanya Itu Gagal Skema Itu Sebenernya Sebenernya Skema Batal Kami Buat Tandinya Tiga Alternatif Jadi Tandinya Dengan Kuota Penuh Berangkat Dengan Kuota Terbatas Mungkin Setengah Dan Setengah Kami Siapkan Pemberangkatan Dibatalkan Sama Sama Dan Begitu Melihat Situasi Kondisi Ini Yang Alternatif Pertama Kami Dua Belakangan Kami Lihat Udah Gak Ada Pilihan Lain Hanya Tinggal Satu Satunya Yang Alternatif Pak Ini Jadi Dilema Usia Lanjut Bisa Mendapat Prioritas Kurang Lebih Seperti Itu Ketika Kita Bicara Planning Paling Jauh Hari Misalnya Tahun Depan Skema Itu Dibuat Juga Akhirnya Mungkin Skema Yang Kedua Memerangkatkan Setengah Misalnya Ketika Skema Dua Memerangkatkan Setengah Jalan Apakah Masih Tetap Prioritas Yang Usia Lanjut Menjadi Prioritas Karena Kalau Berbicara Wabah COVID Yang Paling Rentam Kita Mendengar Berbagai Informasinya Adalah Yang Usia Lanjut Itu Justru Nah Ini Bagaimana Pak Pemikiran Dari Kementerian Angga Mengkira Kira-kira Ya Tentu ada Pertimbangan Yang Mendalap Nanti Kami Lihat Karena Tidak Semua Orang Usia Lanjut Tapi Yang Jelas Porsinya Menjadi Lebih Kecil Jadi Kalau Kita Buat Saya Lupa Angkanya Usia Ini Dihitung Dari Usianya Ini Akan Ada Pengecilan Kembali Kita Lihat Berapa Sebetulnya Woton Natif Untuk Mengantisipasi Kedepan Nanti Ya Mungkin Kalau 75% Bagaimana Bisa Pada Saat Ada Indikasi Untuk Jadi Kita Sudah Sudah Bisa Lakukan Persiapan Baik Pak Ini Kita Masuk Pada Kesimpulan Pak Menteri Kalau Boleh Pak Menteri Juga Memberikan Apa Namanya Beberapa Masukan Begitu Atau Beberapa Pendapat Karena Kita Tidak Ingin Keputusan Yang Besar Ini Yang Berulang Kali Disebut Oleh Komisi Delapan Beberapa Orang Di Komisi Delapan Beberapa Anggota DPR Di Komisi Delapan Ini Sebenarnya Keputusan Sensitif Lagi-lagi Prosedur Terus Dibatui Nah Agar Keputusan Ini Yang Sebenarnya Secara Substansinya Dapat Ya Kalau Beberapa Jamaah Tadi Dapat Memaklumi Begitu Pak Dan Memahami Mengerti Begitu ya Supaya Tidak Menimbulkan Gaduh Begitu Pak Apa Langkah-langkah Dari Pak Menteri Agama Pak Warur Razi Mungkin Menjalin Komunikasi Dengan DPR Kapan Lagi Akan Menjalin Pertemuan Kemudian Menjalin Komunikasi Dengan Pihak-pihak Terkait Seperti Travel Haji Dan lain Sebagainya Dengan Travel Tetap Terus Kita Adakan Komunikasi Tentang Masalah-masalah Dia Apa Meskipun Sudah Kita Bisa Tapi Yang Paling Utama Adalah Jemaah Tidak Boleh Dirugikan Tentang Kemusilaan Bagi Contoh Saya Katakan Meskipun Kumpah Mengatakan Menarang Menang Tapi Memang Seharusnya Kami Konsultasi Kepada Komisi 8 DPR Kalau Ada Hal-hal Yang Salah Mungkin Salah Itu Berada Pasti Pada Menteri Agama Dan Mohon Tidak Di Bawa Tidak Menteri Agama Kalau Ada Yang Salah Bukan Salah Kementian Agama Tapi Salah Menteri Agama Tidak Diniatkan Dengan Sesuatu Yang Niat Kurang Baik Tapi Betul Dengan Menteri Agama Kembali Saya dapat Memalumi Apa Yang Mereka Rasakan Menteri Agamanya Melakukan Komunikasi Lebih Dengan Kesejahtera Kembali Tanggung jawab Menteri Agamanya Terima kasih Terima kasih Pak Menteri Para calon Jamaah Haji Kita Itu Sendiri Karena Juga Menjaga Kesehatan Dari Masjid Untuk Bagaimana Dia Bisa Berangkat Haji Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Ya itulah Tadi Diskusi Kami Langsung Dengan Menteri Agama Farul Razi Tentang Keputusan Pemerintah Melalui Menteri Agama Yang Tidak Memberangkatkan Jamaah Haji Di Tahun 2020 Saya Indram Olana Mengucapkan Terima Terima kasih Sampai Jumpa